Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Slovakia yang mempertemukan antara Fion Slade Moravis berhadapan dengan MS Kazilina, berkesudahan untuk kemenangan telat bagi Fion Slade Moravis, tanpa disangka Fion yang pada awalnya kurang diunggulkan itu, nyatanya bisa menaklukkan MS Kazilina dengan skor yang sangat mencolok. Fion Slade Moravis bisa meraih kemenangan telat 4 gol tanpa balas, sekaligus membuat posisi Fion naik ke peringkat 9 dan sekarang ini Fion berkesempatan besar untuk naik ke zona championship, sebab hanya berjarak 3 poin lagi saja. Asalkan performa seperti ini mereka terus pertahankan maka bukan tidak mungkin, Fion akan meramaikan persaingan di papan atas di pertengahan musim ini. Apalagi mereka masih punya tabungan satu pertandingan yang belum berjumpa dengan Slovan Bratislava. Tetapi ada yang menarik dari pertandingan ini adalah saat Egi Maulana Fikri kembali dimasukkan oleh pelatih Fion Slade Moravis, namun meskipun bermain di menit yang sangat minim tetapi Egi memperlihatkan dampak signifikan pada permainan Fion di menit akhir laga. Ada sejumlah aksi brilian yang diperlihatkan oleh Egi, terutama saat dia terlibat lebih dalam saat membantu pertahanan. Sebab Egi semenjak masuk ke Fion Slade Moravis, dia tidak ragu untuk turut membantu pertahanan lebih dalam. Dan sering melakukan build up serangan dari bawah. Sulit dihentikan saat itu bagaimana pemain MSK Zilina bisa dikelabui olehnya, dan ini membuktikan kepada pelatih baru Fion agar lebih sering memberikan menit bermain kepada Egi. Sebab di kompetisi Liga Slovakia memang Egi kurang mendapat menit, tetapi di kompetisi Piala Slovakia Egi lumayan banyak mendapat kepercayaan tampil. Namun sayangnya, Egi belum bisa berkontribusi banyak selain dengan mencetak satu asis di Piala Slovakia dan satu asis di Liga Slovakia. Seandainya Egi bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan tampil, maka peluang dia dalam menciptakan kontribusi lebih banyak pun berpeluang besar terjadi. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah Egi butuh menit bermain yang lebih banyak, dan posisi yang tepat yakni di pos sayap kanan. Terima kasih telah menonton!